Musa bekapat berutuk seringkali disebut kapat lanang atau laki-laki. Ini karena laki-laki, terutama trune, memang memegang peranan dominan dalam upacara tersebut. Bahkan khusus para trune, mereka berkewajiban untuk mekemit atau berjaga di areal pura selama perayaan berlangsung. Siang dan malam para trune membagi diri mereka. Sebagian bertugas di areal penataran, Sisanya akan berjaga-jaga di areal Jabotengah, terutama di rumah trune, di mana di sana tersimpan sejumlah perlengkapan upacara. Tak ada perbedaan mekemit. Mereka yang kebetulan bertugas harus berada di balai tersebut, entah terjaga atau bahkan tertidur pulas. Jadwal mereka pun diatur rapi, bahkan sangat disiplin. Kelihan trune secara berkala, pagi, sore, dan malam hari akan memantau kehadiran mereka. Kalau malam bagaimana? Malam... Nggak ada takut gitu? Nggak ada. Udah biasa, udah sering. Emang tugasnya di sini gitu? Nggak gantian di dalam? Gantian nanti kalau kan ada urutannya. Ada dari depan terus turun sampai keakhir. Jadi semua orang akan dapat diri? Iya, semua orang. Kalau malam 8, kalau siap, 4. Dua hari selepas Purnama Kapat, tiba waktunya mementaskan sesolahan Ratu Barong Brutuk. Maka para trune sudah bersiap-siap memakai semua atribut menarikan Barong Brutuk. Pakaian yang telah disiapkan dari kraras, satu persatu dipasang pada badan mereka. Kraras-kraras ini akan menyentuh langsung kulit mereka karena para penari tidak memakai pakaian pelapis. Mereka hanya menutup bagian pribadi tubuh mereka dengan selembar kain yang dililitkan. Semua ikatan pada pakaian Barong Brutuk harus dipastikan kuat. Ini mengingat mereka akan bergerak lincah, berlari ke sana kemari di areal pura. Paras putih yang sebelumnya telah ditumbuk dan dihaluskan, dicampur air dan dioleskan pada tangan dan kaki para penari yang sudah berpakaian lengkap. Olesan bubuk paras putih inilah yang dipercaya akan menambah kesan kuat dan kekar pada tubuh para penari Barong Brutuk. Nah, nanti apabila bedak ini sudah diberikan kepada terunuh yang akan menyolahkan ilen-ilen dobetara itu, ini kelihatannya sangat tegar, kelihatannya sangat tegar, kuat. Artinya walaupun kecil kelihatannya sekarang itu, sama besarnya nanti akan kelihatan. Barong Brutuk akan dipentaskan selama dua hari berturut-turut secara bergiliran oleh para pemuda desa Terunyan. Mereka yang tidak menari di hari pertama akan membantu teman-temannya. Di hari di mana Barong Brutuk menari, jumlah pemedek atau umat Hindu yang datang ke Pura Ratu Sakti Pancering Jagat akan bertambah banyak. Selain untuk berdoa, kedatangan mereka juga dimaksudkan untuk menyaksikan Barong Brutuk mesolah. Dan bila perlu, mereka berharap mendapat anugerah kesejahteraan dan kesehatan melalui Barong Brutuk. Maka tiba saatnya sesolahan Barong Brutuk dipentaskan. Jangan membayangkan Anda melihat gerakan tarian dalam tari barong pada umumnya yang kita kenal di Bali. Sebab seperti yang terlihat, sesolahan Barong Brutuk mengawali ritual mereka dengan mengitari areal utama Pura sebanyak tiga kali. Selanjutnya, inilah yang ditunggu masyarakat dan para umat lainnya yang datang ke Terunyan saat Musa Bekapat Brutuk. Para penari Barong Brutuk mulai melecutkan cambuk mereka ke arah penonton. Panjang cambuk bisa mencapai lebih dari 6 meter. Dengan gerakan khusus, cambuk-cambuk tersebut akan mencapai para penonton dengan mudah. Mereka terlatih untuk itu. Sebagian penonton berusaha menghindari lecutan cambuk para penari Barong Brutuk. Namun sesungguhnya, rasa perih akibat terkena cambuk itulah yang menjadi daya tarik ritual ini. Masyarakat Terunyan percaya, jika mereka tengah diinggapi penyakit, maka sabetan cambuk Barong Brutuk akan menyembuhkannya. Ya, kasiatnya misalnya kalau penonton itu sudah kena pecut. Jadi, kalau penonton itu sakit, misalnya ada kencala sakit itu bisa dikontok, bisa hilang katanya. Percaya, Salah. Percaya. Selain di areal penataran, menjelang sore hari, ilen-ilen Barong Brutuk juga melakukan ritual serupa di halaman Jabetengah Balai Agung Pura. Mereka akan mengelilingi areal ini sambil melecutkan cambuk mereka ke arah para penonton ritual tersebut. Jika para penari kelelahan, mereka bisa beristirahat dan bahkan digantikan oleh teman-teman mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.